KPK hari ini dijadwalkan memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait dugaan suap terhadap penyidik KPK Stefanus Robin 47. KPK dikabarkan telah menetapkan status Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Penyidik KPK hari ini dijadwalkan memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait suap dana alokasi khusus Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Politisi dari Partai Golkar tersebut dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Sumber di KPK menyebutkan surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Aziz Syamsuddin telah diterbitkan beberapa waktu lalu. Penyidik KPK telah menggeledah beberapa tempat terkait kasus tersebut dan memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung. Namun saat dikonfirmasi terkait penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka, PLT Jumbir KPK Ali Fikri belum memberikan jawaban pasti. Terkait pengumuman nama tersangka, kami pastikan akan dilakukan pada saat tim penyidik KPK telah cukup melakukan kegiatan penyidikan ini. Dan kemudian dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditapkan sebagai tersangka tim. KPK akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologi serta konstruksi perkara dan pihak-pihak yang menjadi tersangka. Tim Liputan E-News melaporkan. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini menjatuhalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Aziz diperiksa terkait kasus swab dana alokasi khusus APBNP tahun 2017-2018 Kabupaten Lampung Tengah. Dan berikut laporan reporter Ririn Oktaviani serta juru kamera Didit Oktavian dan Firman Syah dari gedung KPK Jakarta. Kabupaten Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Kami mencoba mengkonfirmasi terhadap KPK dan juga Aziz Syamsuddin terkait tentang kehadirannya dalam pemeriksaan hari ini namun belum mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak. Beredar informasi bahwa KPK telah menetapkan politisi Golkar tersebut sebagai tersangka dalam kasus swab dana alokasi khusus APBNP tahun 2017-2018 di Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksana tugas seharian, juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyidikan dalam kasus swab Lampung Tengah namun belum menyampaikan siapa saja tersangka dalam perkara ini. Ali menambahkan bahwa pihaknya akan sesegera untuk menyampaikan secara lengkap berkait soal kronologi dan juga konstruksi perkara pasal yang disangkakan beserta dengan tersangka dalam perkara ini. Nama Aziz Syamsuddin kemudian muncul dalam dakwaan Robin 47 yakni terdakwa dalam kasus swab beberapa perkara yang ditangani oleh KPK. Dalam perkara ini Aziz Syamsuddin diduga memberikan swab kepada Robin 47 agar tidak membahas kembali yakni proses penyelidikan Robin Aziz Syamsuddin dan juga Alisa Gunado dalam perkara swab di Lampung Tengah. Kasus ini juga bermula dari keterangan Mustafa selaku gupati Lampung Tengah yang saat ini sedang menjalani pidana berkaitan tentang kasus swab yang menyebutkan bahwa pada tahun yang menjabat anggota DPR Aziz Syamsuddin ini memintafi sebesar 8% dari persetujuan dana alokasi khusus APBNP tahun 2017-2018 di Lampung Tengah. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Didit Oktavian, Firman Syah, Anius melaporkan.